Intro Masih bersama saya, Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Bumi Sai dibangun sebagai pusat informasi terkait dengan potensi Taman Nasional Masur, baik dari segi kekayaan budaya maupun potensi tempat wisata yang ada di sekitar Kabupaten Merauke. Simak liputannya berikut ini. Intro Dibangun sejak tahun 2010 dengan model arsitektur yang terinspirasi dari bentuk rumah rayap atau lebih dikenal dengan nama Musamus. Bumi Sai dibangun sebagai pusat informasi terkait dengan potensi Taman Nasional Masur, baik dari segi kekayaan budaya maupun potensi tempat wisata yang ada di sekitar Kabupaten Merauke. Informasi lainnya yang bisa didapatkan yakni tentang keanekaragaman flora dan fauna yang ada di kawasan Balai Taman Nasional Masur, yang bisa kita pelajari sedikit banyaknya melalui keterangan yang terpasang rapi pada dinding bangunan ini. Jadwal berkunjung untuk wisata lokal maupun manca negara bisa dilakukan pada setiap hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu. Akan tetapi dikarenakan masih terkendala dengan kurangnya tenaga kerja, Bumi Sai hanya dibuka pada hari Senin sampai Jumat. Tidak menutup kemungkinan bagi wisatawan yang hendak berkunjung pada Sabtu ataupun Minggu, Bumi Sai tetap bisa dikunjungi dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Balai Taman Nasional Masur. Pada prinsipnya Musa Musa itu adalah semangat-semangat rayap itu sendiri, sedangkan nama-nama daripada Bumi, Bumi itu adalah rumahnya. Jadi seperti itu. Jadi bentuknya memang sepertinya menyerupai lah heksagonal, ada ruangan-ruangan dalam Bumi Sai. Bumi Sai ini didirikan dengan tujuan sebagai pusat informasi terkait dengan kawasan Taman Nasional Masur, yang berkaitan dengan potensi kawasan itu sendiri, baik itu keanekaragaman hayat di flora maupun fauna, terus tempat-tempat objek wisata yang mungkin para pengunjung bisa mengetahui di mana tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Pentingnya untuk mempelajari potensi kekayaan alam yang kita miliki, untuk memacu semangat kita, agar secara utuh dapat berpartisipasi melestarikan berbagai keanekaragaman flora dan fauna nusantara, khususnya di kawasan Balai Taman Nasional Masur. Kepada pengunjung, mari bersama-sama kita menjaga kawasan Taman Nasional Masur ini, karena untuk wilayah timur, ini mungkin satu-satunya gitu loh, untuk wilayah timur, di Merauke khususnya ini satu-satunya, karena beberapa pengunjung itu sangat menyarankan sekali dengan kondisi Taman Nasional Masur, karena di tempat lain, seperti daerah Jawa, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!